Berkendara, berkelompok itu harus tahu teknik-tekniknya Hey guys, saya lagi bersama dua gadis cantik Umbrella Girl Silahkan godain gak? Bukan lagi Oh, bukan lagi, sering berarti Henry ini putra bungsunya Pak James Yang punya wikmikarba itu, kawasan Kenapa suka dukanya jadi anak kolom merat? Masukanya itu sebetulnya disini untuk masyarakat disini itu seru bisa datang Luar biasa ini danau, suasana berapa danau ini? Ini kira-kira 45 hektare Kenapa suka dukanya menghadapi masyarakat yang bisa melakukan pelanggaran misalnya? Hai guys, selamat datang di Youtube Mamsud channel Ikuti terus, pasti seru Seperti yang ditahui keluarga besar kami kemarin meninggal dunia karena kecelakaan di Lampung Dari motor besar Indonesia sedang menandang kuring Dalam satu rombongan ini miringan Kemudian Entah terpotong Menara lain MBI Kebetulan atua MBI Cerebon Meninggal dunia Jadi memang Makin lama, makin kesini jumlah Kecelakaan Kendaraan bermotor Makin meningkat Setidaknya sampai hari ini Dari Kepolisian Republik Indonesia Kecelakaan lebih dari 2.800 kecelakaan Dan lebih dari 548.000 pelanggaran Peraturan Halulintas Memang kalau lihat trennya Pemilik kendaraan Koda 2 di Indonesia ini Sudah hampir Melampaui 120 juta Artinya sudah hampir setengah jumlah trenut Di Indonesia Dan pertumbuhannya juga Luar biasa Pertumbuhannya 9 persen Sebenarnya pertumbuhan jalan hanya 1,9 persen Dan Di seluruh jalan raya yang seluruh Indonesia Dikuasai oleh pemilik motor Hampir 82,3 persen Itu dikuasai jalan-jalan raya Indonesia ini Dipenuhi oleh para pengendara sepeda motor Atau pengendaraan roda 2 Hanya 18 persennya Dipenuhi oleh pengendaraan roda 4 Atau roda lebih Jadi memang perlu Diberikan satu standarisasi Saya mengapresiasi kepada Ini Yang menginisiasi acara ini Bersama dengan APS Agar ke depan Berkendara berkelompok itu Harus tahu teknik-tekniknya Mungkin kita Paham dan jago Dalam mengendari sepeda motor Tapi dalam teknik berkelompok Kapan tarik gas Kapan menjaga jarak Kapan mengurangi kecepatan Karena ini sebuah tim Kelompok Maka itu harus seiraman Jadi ini pun pantang Untuk berbaris begini Harus dia Siksa Siksa Jadi memang Banyak hal yang harus dipahami Dalam Berkendaraan Dalam berkelompok Banyak contoh Kecelakaan fatal Seperti Sahabat saya Senior saya Sopan Sofian Kecelakaan Ketika rombongan Mudah-mudahan Upaya ini Bisa mengurangi Kecelakaan Jalan Dan Mengatur Tata cara Sopan santun Di jalan raya Sehingga Ketika tidak turing Ketika tidak mempunyai 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati